Hai co-friends, pada soal ini kita diminta menyebutkan nama sudut, titik sudut, dan garis yang merupakan kaki sudut pada setiap gambar berikut. Nah, kita harus tahu dulu, sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Kaki sudut adalah garis-garis yang membentuk atau membatasi suatu sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan dua buah garis yang membentuk sudut. Jadi, kita mulai dari soal yang A. Kita pertama menentukan sudutnya. Sudut kan suatu daerah yang dibentuk dua buah garis yang titik pangkalnya sama. Di sini, garis BA dan garis CA itu punya titik pangkal A. Nah, berarti daerah yang dibentuk dua buah garis dengan titik pangkal yang sama, yaitu titik pangkal A, itu daerahnya berada di sebelah sini. Nah, cara menamakan sudutnya, titik bertemunya, itu kan di titik A. Nah, A-nya itu harus berada di tengah-tengah. Maksudnya, di tengah-tengah dari huruf B dan juga huruf C. Jadi, bisa sudut BAC atau sudut CAB. Nah, untuk kaki sudutnya, berarti kan garis-garis yang membatasi sudutnya. Berarti di sini ada garis BA dan juga garis CA. Nah, kemudian titik sudut berarti titik pertemuan dua buah garis yang membentuk sudutnya. Dua buah garis yang membentuk sudutnya kan garis BA dan CA. Pertemunya di titik A, berarti titik sudutnya titik A. Nah, untuk yang B, caranya juga sama. Cuma yang B sudah diberitahu di sini sudutnya, yaitu yang di sebelah sini, yaitu sudut alpha. Di mana ini adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah garis yang titik pangkalnya sama. Yaitu garis IJ dan juga garis KJ. Dengan titik pangkalnya yang sama itu adalah J. Maka, nama sudutnya dapat kita katakan sudut IJK atau sudut KJI atau kita sebut saja sudut alpha. Lalu, kaki sudutnya itu berarti yang membatasi sudutnya ada garis IJ dan juga garis KJ. Nah, kemudian titik sudutnya berarti pertemuan garis IJ dan KJ adalah titik sudut J. Nah, kita sudah selesai mengerjakan soal ini, smart belajar ya, conference.